Agar lebih menarik, kita akan mulai belajar membuat lebih dari satu halaman dan menghubungkannya. Untuk itu, teman-teman bisa ke bagian foldernya lalu membuat filenya di sini, atau saya akan menggunakan text editor saya di sini untuk membuat file baru. Jadi bebas intinya kita mau buat file baru. Misalnya di sini saya akan membuat file kontak .html, karena ini file .html juga, maka bagian formatnya harus .html. Sebagian besar kontennya akan saya copy paste, tapi kita akan hapus bagian-bagian yang tidak digunakan. Hanya untuk melihat kalau ini halaman yang berbeda, saya akan menuliskan di bagian judul. Nanti kita lihat di bagian title-nya, kontak sekolah coding, begitu juga pada bagian H1 seperti ini. Jadi kalau kita sekarang buka kontak .html, kita bisa lihat halaman yang baru kita buat tadi. Sekarang tugasnya bagaimana kita bisa menghubungkannya halaman ini dengan halaman sebelumnya. Kita akan buat menu di sini. Kita sudah belajar cara membuat komentar. Menu Website. Kita bungkus dalam div agar lebih rapi. Pada menu Websitenya, saya akan tuliskan tag A-nya di sini, karena setiap kita menggunakan link yaitu tag A. Atributnya href. Kita bisa menulis home untuk halaman awal, lalu kita copy paste halaman kontak untuk halaman yang ini. Namanya sesuai dengan nama yang kita simpan tadi, kontak HTML yang awal index.html. Jadi perhatikan nama file masing-masing. Kalau kita pindah ke browser sekarang, kita sudah punya dua menu. Saya klik bagian home. Kita pindah ke bagian awal. Dan tentu saja kita butuh menu yang sama. Copy. Lalu paste di bagian sini. Dan kita bisa bolak-balik halaman kontak. Halaman home, halaman kontak, halaman home. Sangat simple. Kita naikin lagi levelnya. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya folder baru di sini. Saya akan kasih folder baru. Saya tulis namanya subfolder misalnya. Lalu bagian kontak HTML ini saya pindahkan ke subfolder tadi. Kalau kita lihat di browser sekarang, ketika mencoba ke halaman kontak, kita akan mendapatkan halaman error. Karena halaman kontak ini sudah tidak berada di satu folder yang sama. Sama seperti belajar pada gambar, kita butuh menuliskan nama foldernya seperti ini. Jadi saya balik lagi, kita refresh. Sekarang kalau saya ketik kontak, kita masih bisa melihat halaman yang sama. Tapi perhatikan kalau saya klik home sekarang, kita berada di halaman error. Kenapa? Karena saat di halaman kontak, ketika kita mencoba mencari home, dia akan mencari indeks HTML yang ada pada subfolder ini. Sementara indeks HTMLnya tidak ada di dalam folder ini, tapi satu folder mundur ke belakang. Untuk mengakses folder di belakangnya atau sebelumnya, kita butuh dua titik, lalu garis miring seperti ini. Kita buktikan apakah berhasil dengan kembali ke halaman kontak, lalu ke halaman home, berhasil. Kembali ke kontak, kembali ke home. Jadi saya rangkum sedikit, untuk mengakses file yang berada di dalam folder tertentu, kita menggunakan subfoldernya, lalu garis miring nama file. Kalau foldernya berada di bagian sebelumnya, maka kita menggunakan dua titik, lalu garis miring. Kalau dia ada di dua folder sebelumnya, tinggal ditambahkan dua titik lagi, lalu garis miring seperti ini. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.